Ya, bila di bulan Ramadan nanti anggota DPR di Indonesia mungkin harus puasa menahan amarah, maka di Amerika, anggota Kongres terus panas membahas undang-undang. Banyak pandangan miring diarahkan kepada Kongres ini terkait dengan berbagai RUU yang diterbitkan. RUU yang keluar dari DPR dianggap kurang praktis dan hanya bersifat ideologis untuk penyelangkan basis masa anggota Dewan, termasuk RUU yang baru saja ditolak oleh Senat. Perundangan yang disahkan di DPR untuk membatalkan Undang-Undang Reformasi Layanan Kesehatan Pemerintahan Barack Obama kembali ditolak di Senat. Tarik ulur seperti ini sudah tiga puluhan kali terjadi, mengingat DPR dikuasai Partai Oposisi Republik, sementara Senat dikuasai Partai Demokrat. Menjelang berlangsungnya pemilu, anggota Kongres dipastikan semakin ingin main aman dengan basis masa mereka. Bisakah kompromi tercapai untuk isu-isu kunci, khususnya terkait membengkaknya defisit anggaran? Berbagai pihak di dalam dan luar negeri berkali-kali meminta Kongres agar segera mencapai kata sepakat mengenai paket perpajakan dan pemotongan anggaran. Karena bila tidak, maka terjadi pemotongan anggaran secara otomatis pada 2013. Inilah yang dijuluki jurang fiskal alias Fiscal Cliff, karena perekonomian Amerika yang mulai pelan-pelan pulih bisa kembali terjungkal. Desakan agar Kongres segera menyikapi jurang fiskal ini terakhir dikemukakan oleh Kepala Federal Reserve Ben Bernanke saat memberi keterangan kepada Kongres Selasa dan Rabu kemarin. Itu dulu laporan tim VOE dari Washington DC. Kita kembali sekarang ke Studio Metro TV di Jakarta.